Pemirsa, keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengunjungi Langgarat Banyuwangi. Kedatangan Dharma Wanita Pemprov Jatim ke Langgarat ini sebagai rangkaian kegiatan di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur guna membangun upaya baik kegiatan sosial, seni dan budaya termasuk terlibatan gender di Banyuwangi. Selama di Langgarat, Dharma Wanita yang berkantorkan di Surabaya ini juga mengapresiasi semangat para pekerja seni di Banyuwangi, bahkan memborong banyak lukisan di Langgarat. Pemirsa, buluan anggota keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengunjungi Langgarat Banyuwangi. Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur datang di Banyuwangi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan sosial budaya yang dilakukan di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur termasuk di Banyuwangi. Selain kegiatan sosial budaya, keluarga besar Dharma Wanita Pemprov Jatim ini selama di Banyuwangi juga mampir dan datang ke Langgarat guna mengetahui kegiatan seni budaya di Banyuwangi. Mengingat di Langgarat juga merupakan bagian titik wadah kegiatan pegiat seni yang cukup dikenal di kancah nasional maupun internasional, terutama yang dilakukan oleh para pekerja seni lukis atau perupa di Banyuwangi. Datang menggunakan dua kendaraan minibus, kerombongan keluarga besar Dharma Wanita ini langsung disambut Imam Maskun sebagai owner Langgarat. Para Dharma Wanita Pemprov Jatim ini juga langsung menjujuki ruang pendopo atau Langgar para pelukis yang sedang melakukan kegiatan seharianya sebagai pelukis. Selain bisa melihat secara langsung bagaimana kegiatan para pelukis Langgarat, para Dharma Wanita Pemprov Jatim ini juga selalu asa. Melihat hasil lukisan-lukisannya, bahkan sejumlah keluarga besar Dharma Wanita Pemprov Jatim ini dipersilahkan dan juga diberikan kesempatan untuk mempraktekan melukis di tempat tersebut. Tidak hanya itu, selama di Langgarat, Imam Maskun juga menunjukkan sejumlah ruangan yang berisi banyaknya karya lukisan perupa Banyuwangi yang memiliki nilai seni di depan para Dharma Wanita dari Surabaya ini. Terima kasih telah menonton! Selama di Langgarat, keluarga besar Dharma Wanita ini nampaknya juga enggak meninggalkan tempat, lantaran banyak melihat yang dianggap sebagai mahnit di lokasi Langgarat. Seperti melihat dan tertarik dengan rumah adat using, atau tempat di mana para pelukis atau perupa Langgarat beristirahat atau menginap. Para keluarga besar Dharma Wanita Pemprov Jatim ini juga takjub dengan ornamen using yang ada di lokasi Langgarat, bahkan banyak yang memborong lukisan. Tidak hanya itu, kebun bibit sekitar Langgarat juga tidak luput dari pantauannya, termasuk tertarik dengan suguhan kopi dan hidangan lainnya di Langgarat. Menurut Amalia Pramudiansari, Kabit Sosial Budaya Dharma Wanita Pemprov Jatim menyampaikan, selama di Banyuangi atau selama di Langgarat, ada banyak hal yang bisa dijadikan catatan positif. Dan hasil dari catatan positifnya tersebut, nantinya bakal bisa disampaikan ke lain pihak yang bisa dijadikan edukasi dan kolaborasi kebaikan pula di negeri ini. Ditambahkan pula oleh Amalia, di aktivitas perupa Banyuangi, harapannya juga ada para kaum hawa yang bisa dilibatkan sebagai perwakilan gender yang bisa bersama-sama wujudkan upaya baik di bidang seni rupa di Banyuangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini kami dari keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang sehari-hari berkantor di Jalan Pahlawan 110 Surabaya, mengadakan kegiatan Dharma Wanita di Langgar Art Gallery Banyuangi. Dan tujuan kita di sini, selain salah satu kegiatan di bidang sosial, yaitu ingin kita itu mengetahui bahwa kebudayaan itu masih kental, dengan adanya era globalisasi, kemudian era distruksi ini, namun masih ada seniman yang eksis, terutama di Langgar Art Gallery yang tentunya sudah mendunia gitu ya. Kita ingin tahu kegiatannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Melihat yang disaksikan tadi, gimana penilaian karya seniman Banyuangi yang di galeri tadi? Ini ya, kaget-kaget gitu ya, pertama ya. Biasanya pakai lukisan, ini tadi pakai cetok kecil, finishingnya gitu, itu sudah sangat... Orang pertama masuk itu biasanya, ini gimana cara buatnya gitu ya. Nggak tahunya itu kebanyakan terakhir finishingnya pakai cetok gitu, jadi itu yang langka gitu ya. Biasanya ada hanya kuas gitu, jadi ini nampaknya itu kayak 3D timbul gitu ya. Lukisannya menjadi bicara, lebih hidup seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang tertarik di lukisannya, hasil langgar, insya Allah. Nanti bisa diketuk-tularkan gitu ya, masing-masing punya komunitas, mungkin di tempat domisili ibu-ibu ya. Jadi di pertemuan PKK atau pertemuan Dasar Bisma, nanti insya Allah bisa diketuk-tularkan, bisa belajar bersama di sini. Dan juga tadi disuguhkan ada, seperti tanaman toga ini ya, jadi bisa untuk bidang pendidikan juga. Jadi di Dharma Wanita itu ada 3 bidang, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dan ini tadi dikenalkan kopi khas ijen ya. Luar biasa ini ibu-ibu tadi mencicipi semua. Karena kalau ke Banyuwangi belum mencicipi kopi, itu ada yang kurang gitu ya. Dan ada tagline, kalau sekali ke Banyuwangi pasti akan kembali. Itu memang benar. Kemarin sudah merasakan nasi tempong, kemudian makanan-makanan khas sini, dan juga kita datang itu diberikan seperti selempang gitu ya, batik khas Banyuwangi, itu merupakan seperti welcome-nya Banyuwangi gitu ya. Kalau bapak-bapak dikasih belangkon atau apa ya Pak? Udeng. Udeng. Udeng Banyuwangi yang merasa di acara itu kita Banyuwangi banget gitu ya. Semua memakai, ibu-ibunya memakai, kemudian bapak-bapaknya memakai. Itu memang yang poin tersendiri untuk Banyuwangi yang kita tentunya sudah harum baik di nasional maupun di internasional. Kami berharap acara ini bermanfaat bagi ibu-ibu. Selain juga kita keluar dari Surabaya, ada value atau nilai-nilai yang didapat dari ibu-ibu. Jadi itu Pak Haji Ima menyampaikan bahwa ada seniman yang putri gitu ya. Namun pada saat ini belum bisa hadir gitu. Jadi kita di pemerintah provinsi juga mengarus utamakan gender gitu ya. Jadi perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dan mungkin pegawai kantoran yang notabene untuk perempuan namun seniman pun juga ada. Nantinya mungkin di sana juga ada pelajaran-pelajaran fight-nya seniman gitu ya. Perempuan maupun bapak-bapak. speran. Pertanyaan. Pertanyaan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton